Hai bitpik.co temen-temen dan bitpik.co ini saya udah bahas ya temen-temen ya tapi withdraw nya udah semua caranya juga mungkin kalau ada yang belum jelas disini saya akan coba review sedikit lagi ya yaitu salah satu website voucher khusus Bitcoin dimana kita bisa mengklaim tiap satu jam yaitu sesuai dengan level kita ya di sini saya udah level Silver ya dimana per jam saya dapat 150 disini nanti juga akan saya jelaskan gimana sih bisa naik silver video ini agak panjang karena nanti di akhir-akhir juga saya akan jelaskan semuanya teman-teman sampai apa itu sampai benar-benar multiply nya itu tiap detail nanti akan saya coba jelaskan ya jadi video ini cukup panjang temen-temen tapi enggak masalah karena ini bitpik.co ini salah satu website seperti freebitco.in tapi yang benar-benar levelnya itu enak tanpa pengaruh referral ya jadi semakin mungkin kalau teman-teman punya Bitcoin banyak mending saya saranin deposit di sini yang mungkin sekitar satu Bitcoin atau lima Bitcoin langsung itu nanti teman-teman bisa langsung bisa level daya menurut bisa perjam dapat 10.000 Satoshi ya gimana kita usah kerja apalagi gimana kita bisa mencapai level Master dimana kita perjam dapat 55.000 Satoshi saya coba di sini saya hitung-hitungkan ya saya hitung-hitungannya misalkan aja kalau perjam kita udah level Master temen-temen ya level Master dimana kita perjam seharikan dapat 24 jam nih berarti kita perhari ngeklaim 55.000 Satoshi temen-temen ya dimana estimasinya kita dapat 1.320.000 Satoshi atau sekitar 1.750.000 teman-teman perhari ya rupiah gila ya berarti kita nggak usah kerja perhari dapat segini gila temen-temen gimana cara mencapai levelnya perhatikan video ini baik-baik ya dan disini saya udah mencapai level silver temen-temen saya berikut website ini udah dari satu tahunan kalau enggak salah satu tahun kurang lah temen-temennya dan saya udah withdraw berkali-kali di sini ya temen-temen temen-temen ya minimum withdraw 30.000 temen-temen di sini eh orang free Bitcoin dimana level saya udah silver eh kita bisa meningkatkan lewat multiply disini di menunya itu ada home ada multiply ada deposit ada withdraw ada setting ada filets hadiah kontes dan kontrak kontak temen-temen di sini saldo itu saya ada 15.099 Satoshi ya masih sedikit sih karena saya beberapa hari yang lalu udah juga udah withdraw ya selalu saya sisain sedikit teman-temannya dan disini ngeklaimnya cukup gampang berhubung saya masih 48 menit lagi eh sekitar beberapa belas menit tadi saya udah klaim ya dan disini kita berbalik sebelum kita jelasin apa itu kita balik ke multiply inilah kita bisa bisa tunjukkan temen-temen kita bisa tunjukkan apa itu level kita itu ya dari tingkat wager atau tingkat permainan kita jumlah saldo permainan yang ada di multiply temen-temen ya oke di sini saya akan coba tunjukkan temen-temen kita bermain dimultiply disini temen-temen bisa lihat dimultiply ini eh multiplier bitcoins up to 4.750 kali lipat jadi kita bisa maksimal mendapatkan 4.750 kali lipat memainkan angka-angka dari dimultiply nya bitpik.co ya set a bad amount of first and then click the high button to win if you roll a high number of the low button to win if you roll a low number dan disini temen-temen bisa memilih low atau high ya sesuai keinginan temen-temen atau prediksinya change the bad odds or the to win change to increase or reduce your win probability and tick the jackpot tadi temen-temen kita bisa juga mendapatkan jackpot kalau yang keluar itu angka 84 kali ya temen-temen tapi kita harus pasang jackpot nya disini kita pasang satu ibarat 12.500 atau sih kalau keluar 888 kita dapat satu Bitcoin temen-temennya gila banget ya tapi saya saranin jangan jadi disini temen-temen levelnya yaitu ada wegernya jadi kalau kita bermain sering bermain meskipun kita lulus atau win di sini misalkan temen-temen bet 100 satoshi ya nanti akan ditambahkan di wager dimana saya selama hampir satu tahun ini udah mencapai total wager memainkan multiply yaitu hampir 19 juta satoshi ya atau setara dengan 24 juta rupiah atau 23 juta lebih ya temen-temen dan nanti saya akan naik lagi ke level gold itu kalau wager saya 0,5 Bitcoin atau sekitar 50 juta satoshi atau kalau di rupiah sekitar 60 60 juta atau 65 juta rupiah teman-temannya jadi untuk mencapai 0,5 ini saya harus bermain sesuai saldonya misalkan 15.000 ini nanti saya akan habiskan ataupun menang disini nanti akan menambahkan di wager jadi teman-teman mungkin saya enggak punya modal untuk deposit mungkin di sini ya teman-teman ya kalau teman-teman punya satu Bitcoin aja di deposit terus main nyantai di multiply itu teman-teman udah langsung level gold teman-teman mana perhari tadi dapat berapa tadi 500 kalau nggak salah ya tapi kalau teman-teman punya lima Bitcoin terus didepot depositin di sini itu levelnya langsung tinggi banget ya teman-temannya dan perjam kita dapat ngeklaim banyak banget Oke itu untuk cara naik levelnya ya nanti akan saya terangin juga untuk multiply nya teman-teman di sini depositnya itu minimum eh disini kayaknya you can send as many Bitcoin jadi deposit berapapun teman-teman diterima ya tanpa ada minimum ya jadi sini teman-teman bisa deposit sesuai dengan address yang ada di webnya teman-teman ya ini untuk depositnya tanpa limit dan nanti masuk setelah dua network confirmation ya ini untuk depositnya sekali lagi depositnya enggak ada limitnya enggak ada batasnya teman-teman mau deposit 50001 si boleh 10001 si boleh temen-temen ya Oke kita berlari ke menu withdraw teman-teman ya withdraw di sini yaitu 0,0003 Bitcoin atau 30.000 21 si cukup rendah sih sebenarnya ibarat kita kalau udah levelnya apa tadi kalau di depan levelnya misalkan udah platinum aja itu ibarat dua hari sekali kita bisa withdraw teman-teman ya apalagi kalau udah diamond tiap tiga jam kita bisa withdraw apalagi Master setiap kali klaim itu bisa withdraw ya jadi itu pengaruh teman-teman ya oke di sini eh minimum withdraw nya 0,0003 atau 30.000 Satoshi dimana kita bisa ada pilihan withdraw nya itu akan berlangsung selama 24 jam paling cepat 6 jam itu dengan minimum V6000 Satoshi teman-teman ya nah ini withdrawal history saya teman-teman bisa lihat sendiri ya 26 hari lalu saya withdraw 52.000 eh tiga bulan lalu 60.000 tiga bulan lalu 64.000 eh ini yang paling besar saya pernah withdraw yaitu sekitar ini teman-teman ya pada satu tahun yang lalu itu saya pernah withdraw 446.000 Satoshi gila banget ini teman-teman ya saya pernah withdraw segitu di sini teman-teman berarti saya udah ngikutin ini satu tahun lebih ya bakal satu tahun yang lebih yang lalu saya pernah withdraw pertama kali 33.000 di sini temen-temen bisa gratis bisa deposit ya kalau teman-teman mau ngejar level saran saya sih sering-sering rutin bermain wagernya multiply yaitu enggak ada cara lagi yaitu deposit sedikit demi sedikit biar nanti apa itu wagernya yang ada di multiply ini ini teman-teman teman-teman bisa naik ya wagernya 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 itu total taruhan enggak peduli teman-teman lulus atau win itu wager ya Oke kita beralih ke apa itu ke affiliate settingnya nanti bisa teman-teman apa itu settingnya di sini bisa teman-teman rubah mulai security nya dipasangin itu FE kodenya emailnya itu itu bisa ya di setting terus di affiliate affiliate saya banyak banget di sini teman-teman ya affiliate saya teman-teman ada 1780 referral teman-teman ya gila banget dan disini ada menu gift atau hadiah teman-teman bisa kalau mendapatkan kupon email dari bitpik.co itu bisa dimasukkan di gift card itu bisa berupa saldo Bitcoin ataupun apapun ya tapi umumnya saldo satoshi sih saya biasanya tiap bulan kalau rutin teman-teman main disini itu mendapatkan antara 50.000 sampai 100.000 satoshi ya itu nanti akan dikasih kode gift nya di email dan disini juga ada kontesnya teman-teman disini wager saya bulan ini masih 800.000 teman-teman dan disini kalau teman-teman wager nya tiap bulan itu kalau teman-teman bermain wager banyak banget itu akan mendapatkan reward dari setengah Bitcoin dan paling rendah dapat 500.000 satoshi ya di sini juga ada referral kontes teman-teman meskipun 1700 referal tapi saya nggak ada itu ya teman-teman ya oke di sini juga ada kontaknya dan kita balik lagi ke multiply di sini saya akan jelaskan dan saya akan coba bermain ya teman-teman ya multiply Bitcoin gimana sih kita sedikit pelan-pelan meskipun teman-teman bisa akan deposit 10.000 satoshi ataupun 20.000 satoshi ya saran saya sih kalau bermain di multiply ini emang sedikit riskan ya raisenya sedikit tinggi yang tapi kalau teman-teman main nyantai juga pernah saya tunjukkan di freebit kode TN ya jadi disini teman-teman jangan main manual kalau emang saldonya dibawa 100.000 ya kalau mungkin saldonya 1 juta satoshi sih bisa manual bisa dilipat-lipatkan karena disini animated lipat ya teman-teman yang bisa saya akan peting 100.000 satu sih kalau lu sih dipati 2000 4.000 lagi 8000 kalau modal kita banyak itu pasti akan tembus ya tapi kalau masih 100.000 ke bawah itu bahaya karena disini saya pernah ngalamin 13 kali keluar itu yaitu kekalahan kita yang teman-teman ya misalkan teman-teman betting high ya itu bisa keluar low itu sampai 13 kali bayangin ya kalau kita punya saldo sedikit itu bahkan langsung enggak bisa ngejar ya dan disini saya akan coba tunjukkan bermain di autobet teman-teman dengan sisa saldo saya ada 15.234 jadi kalau saran saya disini sedikit demi sedikit aja ya misalkan disini ini bestbetnya saya pasang satu maxbetnya biarin aja betosnya disini saya ganti 1.75 teman-teman ya jadi sedikit tingkat kemenangannya itu sekitar eh 60% number of rollnya disini yang dimiti teman-teman saya buat 1000 aja nggak usah banyak-banyak karena maksimal disini 5000 sih betonnya biarin alternate aja dan profitnya ini ini kuncinya disini karena nanti saya bermain ada onwinnya enek saya akan terangin dengan tanpa onwinnya jadi kalau teman-teman udah mencetting onwin ini riskan banget kalau temen-temen punya nyali silahkan diikutin kalau nggak punya nyali onwinnya biarin return to bestbet tapi on lossnya yang harus disetting ya Oke disini saya jelaskan my balance ini total saldo kita bestbet ini total bet kita yang akan kita bet maxbet win ini ibarat kita maksimal bet atau winnya itu 20 Bitcoin temen-temen segitu aja nggak boleh lebih ya jadi misalkan teman-teman disini pasang 5 Bitcoin dengan Ots misalkan 10an harusnya dapat 50 di temen-temen dapatnya cuma 20 Bitcoin aja oke di sini beton ini kita bisa milih yang keluar angkanya itu Hai atau angka tinggi lo atau angka bawah atau alternate yaitu itu angka acak yang ngikutin eh klien sheet kita ya temen-temen ya klien situ apa kayaknya nomor server atau nomor tempat duduk yang diacak oleh servernya bitbit.co biasanya temen-temen dan disini profit stop getting after ini temen-temen bisa stop sendiri kalau dicentang setelah profit ini berarti setelah menang berapa temen-temen tulis kalau los berarti temen-temen stop sendiri setelah kalah berapa untuk lossnya sih eh kali ini saya enggak centang profitnya setiap 08 aja ya setiap berapa dapat 8 satoshi itu nanti otomatik stop sendiri karena kita harus stop profit karena disini saya memainkan onwinnya nanti lagi onwin ini saya setting temen-temen ya kecuali kalau onwin nggak saya setting kita bisa stand lewat ngeklik off pausnya ya temen-temen yang berhubung disini onwinnya saya setting disini saya setting dengan 150% temen-temen makanya disini saya kecilin aja stop betting afternya jadi kalau emang setelah dapat 81 si itu akan otomatik berhenti temen-temen ya Oke kita balik lagi ke on loss onwinnya tadi udah sampai kita setting on lossnya jadi onwin ini gini keterangannya temen-temen artinya gini di onwin ini return to best bet berarti kita bisa balik ke best bet awal setelah kita menang teman-temannya ingat-ingat ya ini kan defaultnya seperti ini tapi kalau teman-teman udah merubah increase bet by berarti teman-teman setelah menang misalkan betting 10 terus menang jadi 20 itu kalau nggak di stop dia akan berlipat terus sesuai dengan presentase yang kita tulis disini jadi kalau emang disini misalkan presentasinya 150% kali lipat berarti habis menang 100 kalau nggak kita stop dia nanti akan jadi menang lagi ke 250 satoshi kalau nggak di stop lagi itu bisa naik lagi 150% lagi naik 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 terus teman-teman itulah ngerinya kalau onwin udah di setting ya buat yang punya nyali aja onwin bisa di setting ya dan untuk onlusnya ini beda teman-teman ini harus di setting wajib karena onlus itu ini tadi kan kalau setiap kita menang ya angkanya tapi kalau onlus ini untuk ngejar setiap angka kita yang kita eh apa itu mainkan kalah misalkan habis keluar kecil kita pasang besar ini nanti setelah onlus itu bisa dilipatkan teman-teman jangan di return to best bet karena nggak akan naik nggak akan turun jadi ini harus dirubah ke inggris bedba jadi setiap kalah kita mau naik berapa persen itu terserah teman-teman terserah OTS nya juga itu bisa dikombinasikan kalau teman-teman OTS nya 2 berarti disini ya cukup 100% aja udah cukup lah tapi kalau disini di bawah dua berarti harus dinaikin teman-teman ya disini saya akan coba naikkan 220% ya disini lebih tinggi banget teman-teman karena disini ini e-book ebit OTS nya di bawah dua ya ini terserah teman-teman sih harus bisa ngebaca kalau emang misalnya OTS nya 2 berarti disini cukup antara 100-150 teman-teman ya jadi barat kalau kalah itu bisa OTS nya masih terkejar ya tapi disini saya kurangin supaya tingkat keluar angkanya itu semakin tinggi kita dapat profit semakin kecil disini misalkan 1.1 berarti teman-teman dapatnya sedikit dan tingkat kemenangannya besar banget tapi kan kita rugi-rugi waktu ya temen-temen ya jadi mungkin disini yang paling cocok sih antara 1.6 sampai 1.75 ya tapi disini saya akan coba 1.75 teman-teman dan disini on loss nya saya kasih 225 aja lah jadi setiap 8 satoshi itu nanti akan berhenti sendirian itu untuk on win dan on loss teman-teman bisa setting-setting sendiri ya saya ajarkan dan untuk on hiding Max Max bet.win ini teman-teman bisa di return to best bet atau di otomatik stop betting ya kalau udah memenuhi profitnya atau lusnya teman-teman tapi disini saya biarin aja garis tentu best bet teman-teman dan untuk randomize client sheet ini yaitu kita ibarat duduk kita lah ibarat tempat duduk kita atau nomor duduk kita itu di servernya bitpik.co ya teman-teman ya kalau teman-teman dicentang segini berarti dia akan random setiap perputaran roll dia akan berubah-berubah client sheet nya jadi sini teman-teman bisa lihat ya change client sheet before its roll its roll jadi teman-teman bisa merubah settingannya itu sebelum di roll ya teman-teman atau sebelum di start disini teman-teman bisa diancentang bisa berarti dia manual terus gitu ya teman-teman tapi kalau kita centang ini berarti kita random setiap roll itu pasti akan berganti itu nomor sit kita atau nomor tempat duduk atau nomor server ya jadi itulah kegunanya semua settingan yang ada di sini berarti kita akan coba settingan saya ini jadi teman-teman nggak usah stop tapi high res banget ya kalau udah mau main setting on winnya eh kedepan saya akan coba eh buatkan settingan yang lebih beda lagi yaitu tanpa on winnya teman-teman ya nunggu saldo saya lebih banyak lagi ya Oke disini ini saya akan coba temen-temen start dan dia akan setiap 8 eh satu sih dia akan berhenti ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat di sini eh profit 18 atau sih dia berhenti sendiri ya teman-teman ya karena disini saya setting 8 jadi terserah teman-teman saran saya jangan banyak-banyak stop betting ya meskipun saldo teman-teman besar ya ingat-ingat karena on winnya ini mengerikan karena kita atur ya teman-teman kecuali kalau on winnya teman-teman enggak atur ya kita balik lagi kita start teman-teman setiap 8 satoshi dia akan berhenti teman-teman enak ini udah dapat 18 satoshi ya baru 5 detik udah dapat 18 kita start lagi setiap 8 itu berhenti tapi kalau kita lihat aja hati-hati ini dapat 32 lagi ya 32 satoshi lagi ya saya zoomin lagi teman-teman biar sedikit lebih besar di sini saya klik start lagi dapat 18 satoshi ya lumayan lah tiap 5 detik dapat 15 satoshi saya start lagi teman-teman dia akan berhenti sendiri teman-teman nggak usah di stop ya karena disini udah kita setting terserah teman-teman teman-teman mau setting lima satoshi semakin modalnya kecil ya jangan banyak-banyak gitu loh berhentinya bahaya teman-teman dapat 11 atau sih berhenti kita klik start lagi jadi lumayan sambil nunggu klaim roll yang per jam kita bisa memanfaatkan settingan saya ini tapi yang bernyali aja ya karena only nya saya setting di sini yaitu 150 saya 23 lagi saya klik start lagi teman-teman di sini oke nah saya dapat 10 satoshi kita start lagi tadi sekitar saldo saya 15.200 ya sekarang udah profit 100 lebih saya dapat 28 satoshi saya start lagi teman-teman di sini nah teman-teman di sini kalau mau disetting dirubah silahkan misalkan saya setting 10 ya ada di setiap 10 itu berhenti ingat-ingat saya tadi udah terangkan dari awal nanti teman-teman next bisa acak-acak settingan yang ada dimultiply ini auto bagnya dari onwinnya tadi saya udah jelaskan apa itu return to bad bad increase bad by on loss juga change odds ini tadi saya belum jelaskan ya change odds ini teman-teman sama aja dengan increase tapi increase berupa persentase tapi kalau change odds ini berupa angka poin ya teman-teman ya jadi misalkan teman-teman disini udah dicentang increase bad by-nya 150 disini outnya teman-teman naikin lagi itu tambah gila teman-teman tambah gila banget semakin tinggi jadi semua kalau kita menang itu dia selain naik 150% kita juga naik tiga kali lipat change odds teman-teman ya misalkan tadi dapet 100 terus menang lagi dia otomatik akan meningkatkan ke 251 sih dan dikali tiga berarti dari 100 bisa langsung ke 751 sih kalau kita beruntung sih kita langsung Sultan ya tapi kalau nggak beruntung ya langsung habis teman saldo-saldo kita yang langsung habis banget jadi centos ini sebenarnya bayangan dari increase bad by sama aja di onless juga kalau yang teman-teman diingkris bed-bednya udah di udah dinaikin sesuai presentasenya di sini kalau teman-teman mau dicentang nggak masalah mau dicentang lagi berapa mau ditambahin 345 10 tapi ya gitu eh selain kita dipedih ditingkatkan sesuai ingkat bad by presentase kita juga kena tingkatan lagi check out nya mengerikan jadi teman-teman harus pilih ya check out teman-teman disini bisa bisa seperti ini ini bisa misalkan disini kita bisa ganti tiga berarti tiga kali lipat setelah kalah kita bisa ditingkatkan tiga ke tiga kali lipat itu check out teman-teman tapi kalau udah saya cintang inggris bad by segini udah saya hitung dengan bedkotnya ini yang bisa dicentang bahaya banget ini teman-teman ya kalau nggak percaya kita coba ya teman-teman enggak apa-apa deh mau gajah ini lebih bagus enggak mengkhawatirkan nah mengerikan banget ini teman-teman aduh uh untung langsung teman-teman akan mengerikan kan habis-habis 70 berapa langsung jadi 500 sekian tapi untung saya profit ya dapat 224 inilah keguna kegunaannya check out dan Inggris tapi kalau teman-teman berani ya silakan tapi kalau enggak berani ya cukup dipilih salah satu aja Oke disini saya balik lagi satu jukit beberapa menit lagi mungkin lumayan kan dapat 21 siper lima detik itu temen-temen ya sambil nunggu kliennya temen-temen disini lumayan banget Oke dapat 22 satoshi dapat 22 nah dapat 18 lagi ibarat per 5 detik dapat 18 satoshi temen-temen ya Coba kita hitung sambil nunggu sambil nunggu eh klaim per jam ya ibaratlah per 5 detik satu menit itu kan kalau dibagi 5 detik ada 12 ya 12 kali dikali kita profit 18 satoshi berarti ibarat per menit kita dapat 216 satoshi kalau per jam berarti dikali 60 menit ya berarti kita per jam udah dapat 12.000 atau 13.000 satoshi temen-temen gila banget ya berarti kalau perhari kita bisa dapat sekitar 311.000 satoshi atau kalau dirupiahin hampir 400.000 temen-temen gila banget ya jadi kalau kita bermain multiplayer di di website apapun saran saya itu kalau temen-temen punya nyali-nyalinya tinggi ya Hai restnya juga tinggi tingkat tingkat kekalahannya tapi kalau temen-temen enggak punya nyali ya settingannya yang harus hati-hati teman-teman ya itu berlaku di bedset multiply di website apapun ya temen-temen apapun itu termasuk di steak.com freebitko.in ini saya dapat 71 bentar lagi udah jadi 16.000 teman-teman saya dapat 101 lagi teman-teman udah jadi 16.000 nggak kebayang nggak sampai 5 menit udah nambah sekitar 800 satoshi teman-teman teman-teman dapat 57 satoshi lagi teman-teman enakan tadi saya klaim roll itu saya dapat sekitar 150 satoshi tapi nunggu segini perjalan saya udah dapat puluhan ribu satoshi teman-teman ya Nah saya dapat 31 satoshi dalam beberapa detik aja ya Oke sekian lagi mungkin sebentar lagi akan saya coba tutup ini Oke videonya mungkin dua menit lagi atau tiga menit lagi biar teman-teman paham aja settingannya jadi kalau yang belum yang baru ngikutin video ini sebenarnya jangan diskip biar biar paham perdetailnya permenunya yang ada di bitbit.co teman-temannya oke di sini teman-teman kalau kita coba di sini pelan-pelan aja itu perhari kita bisa dapat ratusan ribu loh meskipun saldo kita 15.000 teman-teman bahkan udah dapet 729 gila banget ya Oke segitu-segitu dulu teman-teman ini settingan dan umumnya sih itu eh video ini itu untuk membedakan menu permenu yang ada di bitik ya Nggak usah ragu bitik itu bener-bener legit saya udah withdraw jutaan satoshi di sini teman-teman ya mungkin deposit selama satu tahun mungkin dua atau tiga kali aja sisanya enggak pernah deposit teman-teman dan ini setting hanya boleh ditiru atau jangan yang punya nyali aja tapi kalau ya nggak punya nyali tunggu next saya akan coba settingkan lagi carikan settingan tanpa on-win sekali lagi settingan on-win ini bahaya banget buat yang punya nyali ya semoga bermanfaat teman-teman moga Bitcoin makin melambung dan dogecoin juga lagi melambung ini ya dukung terus channel ini di subscribe dan dikomen kalau ada kritik-kritik yang baik jangan yang berkata-kata jelek teman-temannya Insya Allah saya akan respon terima kasih banyak salam komen yang yang bagus ya biar mendapatkan giveaway mungkin ya dari saya ya semoga jangan tertentu untuk terbaik-baik saja kita hanya manusia wajar jika tak sempurna